Hai Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum selamat datang ke channel YouTube saya jangan lupa untuk tekan butang subscribe Terima kasih dalam beberapa serial ke depan Muslim or it Insyaallah akan mengangkat suatu pembahasan mengenai alam Jin karena urgennya pemahaman terhadap makhluk Allah yang satu ini ditambah beberapa kekeliruan pemahaman yang ada di tengah-tengah masyarakat semoga bermanfaat Jin tertutup dari pandangan manusia perlu diketahui bahwa Jin berada di alam yang berbeda bukan di alam manusia bukan pula di alam malaikat Jin dinamakan Jin karena mereka tertutup dari pandangan manusia Ibnu Akil mengatakan bahwa Jin disebut Jin karena mereka menjauh dan tertutup dari pandangan manusia demikian nukilan dari akamul marjaan fi akamil jan Allah ta'ala berfirman sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka kis al-araf 27 jim diciptakan dari api jim diciptakan dari api sebagaimana disebutkan dalam tiga dalil berikut ini dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas kis al-hijr 27 begitu pula disebutkan dalam surat al-rahman dan dia menciptakan jin dari nyala api kis al-rahman 15 dalam hadit yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari Aisyah ia berkata Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda malaikat diciptakan dari cahaya jim diciptakan dari nyala api Adam diciptakan dari apa yang telah ada pada kalian hari muslim no 2.996 jim diciptakan lebih dulu daripada manusia sebagaimana disebutkan dalam ayat 2627 dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumbur hitam yang diberi bentuk dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas kis al-hijr 26-27 bentuk fisik jin kita tidaklah bisa memastikan bentuk fisik jin kecuali berdasarkan dalil diantara dalil menyebutkan bahwa jin memiliki kolbun jantung hati sebagaimana disebutkan dalam ayat dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannab kebanyakan dari jin dan manusia mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah mereka itu sebagai binatang ternak bahkan mereka lebih sesat lagi mereka itulah orang-orang yang lalai kis al-araf 179 di dalam ayat ini disebutkan pula bahwa jin di samping memiliki hati jantung juga memiliki mata dan telinga bahkan setan memiliki suara sebagaimana disebutkan dalam ayat dan hasunglah siapa yang kamu sanggupi diantara mereka dengan suaramu ajakanmu kies al-israh 64 ayat di atas membicarakan tentang setan iblis bahkan dalam berbagai hadit juga disebutkan bahwa setan memiliki lisan jin itu makan minum dan tertawa juga disebutkan berbagai sifat lainnya berbagai sebutan untuk jin ada berbagai macam penyebutan jin dalam bahasa Arab untuk jin murni maka disebut jini untuk yang tinggal bersama manusia disebut Amir bentuk pluralnya adalah amar jin yang mengganggu anak kecil disebut arwah yang jahat dan sering mengganggu adalah syaiton setan yang lebih jahat lagi adalah marit yang paling jahat dan begitu garam adalah ifrit bentuk pluralnya adalah afari jin yang berbentuk laran dalam hadit riwayat atau romida pas dan berjalan sangat sahih demikian bahasan ringkas untuk serial perdana ini moga Allah mudahkan untuk dilanjutkan pada serial berikutnya walaua lem info referensi alamul jin washi syaiton syaih prof dokter Umar bin Sulaiman bin Abdullah al-ashkor terbitan darun nafais cetakan ke-15 tahun 1423h Akeong pesantren Darussolihin panggang Gunung Kidul 3 Jumadarullah 1434h penulis Muhammad abdu tuasikal artikel muslim orkid selamat menikmati